Halo viewers, balik lagi bareng aku Asti. Nah hari ini Waspada Online bakal jalan-jalan ke Museum Perkebunan Indonesia yang tepatnya di Jalan Brejen Katamso. Nah di dalam gedung museum ini ada beberapa ruangan yang nantinya bakal kita tulusurin terus. Pengen tau gimana keseruannya? Mantau terus! Terima kasih telah menonton! Nah viewers, tahukah kamu? Museum ini merupakan museum perkebunan pertama di Indonesia. Museum yang terletak di Jalan Brejen Katamso No. 53 Medan ini berdiri sejak tahun 2016. Museum Perkebunan Indonesia dipelola oleh Yayasan Museum Perkebunan Indonesia yang berlokasi di gedung melipusat penelitian Kelapa Tawin. Di halaman depan museum ada beberapa artefak yaitu pesawat terbang Piper Paune produksi tahun 1958 dari PTPN2. Pesawat ini digunakan untuk menyebarkan pupuk atau menyerem tanaman tembakau selama 49 tahun silam. Kemudian ada juga lokal motif merek Ducro & Braus dari Belanda. Diproduksi tahun 1940 yang dioperasikan oleh PTPN4. Serta juga ada monotik buatan sekoma dari Jerman yang digunakan untuk mengangkut sawit oleh PT Sockfin dari tahun 1982 hingga tahun 2015. Oke viewers bisa dilihat disini ada pesawat ikonnya Museum Perkebunan ini dan ini tuh bener-bener pesawat asli yang dulunya pernah digunain ya Kak ya? Nah ini tuh boleh cuman tanya Kak itu pesawat apa? Ini dulunya pesawat ini digunain untuk menggunakan pukuran pertama pada kanan-kanan bakal. Ini karena lahannya cukup luas jadi perlu pesawat di Solo. Pembangunnya pukuran pertama. Pembangunnya pukuran pertama pada tahun 2007, udah gak beroperasi. Dari tahun 2016 di Ketaka Mesir. Tapi pesemprotnya dari mana? Dari sini apa? Oh dari lubang-lubang yang ada disitu viewers. Itu air yang berisikan untuk biar hati-hati gak ada disini. Nah disini juga ada kelompok ini. Jadi ini untuk kami sawit. Laku sawitnya di Bapak Bucan. Jadi gitu panel omong-omong 2. Jadi transportasi akut ada 2 segar kelapa samping. Ini kepala dia. Ini ada beberapa segar belomanya. Bisa naikin tuh kalau mau di sini. Oh iya boleh. Ayo kita naik turun. Ini belum jenis. Nah biar sini tuh alat kemudinya aku belum langsung. Aku gak tau gimana cara kemudinya. Tapi ini ya pasti bisa dibuka. Wow keren-keren. Dan mungkin ini kayaknya teman kali ya. Aku gak tau soalnya katanya di bawah. Oke. Kita turun deh aku tetap jatuh. Nah ternyata ada 2 kereta api. Api? Api apa nih Kak? Api apa sih? Api apa sih? Api apa juga. Api apa juga. Bidahnya kalau ini tadi bahan-apannya masih barat. Oke, bahan-apannya. Nah tadi belomanya ada. Api kan begitu ya. Oh. Api kan begitu ya. Api apa sih? Api apa sih? Oh, udah. Ini dari sejiri bersung tepung. Ini ini tepung juga. Iya. Ini dalam gerokong ini yang sangat. Iya. Kira-kira masak berapa ton Kak sawinya? Tuh ya. Ini dari sini. Ini apa sih? Dari sini. Makanya ini ke sini ke sini tepung 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 nggak sama juga. Ini udah menggunakan mesin dan ini mesin yang kembara. Ini terakhir beropatwin apanya? Di museum ini terdapat beberapa koleksi asli, replika, juga miniatur benda sejarah asli Indonesia. Seperti replika ibu yang sedang memilih tembakau, pohon karet, dan benda-benda bersejarah hingga terdapat bukti penggunaan sidik jari sebagai data ratusan ribu karyawan dari tahun 1939. Di awal masuk ruangan museum, pengunjung akan disambut dengan koleksi produk yang dihasilkan dari kelapa sawit. Seperti minyak goreng, kosmetik, dan ada beberapa jenis benih bibit sawit. Nah aku sekarang udah bareng Kak Mika, kakak ini sebagai pemandu nantinya selama perjalanan yang ada di sini. Ikuti terus ya. Kita akan bertemu semuanya dari awal. Oke, selamat datang. Dan saya Mika sebagai pemandu. Nah jadi kita pertama ke sebelumnya, untuk perkenalan gedung musuh itu. Nah ini foto rumah atau bernama jabat dulu, ini adalah perumahan direktur Akkos. Jadi ini dibangun lalu sekitar sejarah-sejarah kemarahan, di bagian Akkos, kemudian pada tahun 2013, itu tanggal 10 Desember, mulailah perumahan ini dioperasikan sebagai musuh-perumahan ini. Tapi belum banyak perubahan ya kak? Iya, karena untuk kedua kebangunan hidung, BDK, itu tidak boleh hidupannya. Jadi kita akan berhati-hati. Oke kita lanjut. Terus itu ada foto rumah siatnya, jadi musuh ini digagas sama Bapak, namanya Bapak Sujai, kakak Kasmita. Nah beliau ini orangnya, jadi beliau adalah seorang tokoh perkebunan, terutamanya dia yang menginisiasi area musuh ini. Tapi kalau di Meda, itu tentu saja yang mencabuknya, di bawah, sebetulnya di gedung ini yang merupakan bendung milik bangunan. Sebelum itu ada koleksi karet, mangkuk bentuk karet di zaman dulu, jadi kalau dulu itu masih pakai keramik, kemudian pakai kaca yang bening, tapi kalau sekarang itu sudah pakai plastik dan, apa namanya, batok atau bagaimana. Kalau dulu sekarang itu kayak perawatannya, kalau misalnya rasa keramik itu sulit untuk perawatannya. Ya, ya. Juga hilang plastik dan juga lain-lain. Tapi ini untuk parah? Lantai campuran ya? Nanti untuk nampung getah. Oh, nampung getah. Getah karet. Tapi bahannya itu dari keramik. Seperti yang di gambar ini. Nah, ini ada gambar. Orang lagi nampung getah karet-karetnya, sekarang ini mangkuknya itu dari plastik-plastik. Kalau dulu itu dari yang ini. Jadi ini beberapa pusat penelitian. Di situ ada pusat penelitian Kompasawit, jadi kita perkenalkan juga pusat penelitian Kompasawit. Nah, ini pusat penelitian Kompasawit, lokasinya ada di seberang pusat ini. Nah, jadi dulu itu orangnya Afros. Afros. Afros ini kepanjalan ya. Kalau gini nih, karena biji, bukan rapat penelitian Kompasawit. Nah, jadi direkturnya hanya tinggal di sini. Kemudian berganti sama sekarang, jadi pusat penelitian Kompasawit. Nah, ini beberapa orang yang kita, beberapa pusat penelitian Kompasawit. Jadi, kita lanjutlah ke sebelah-sebelah. Sejak berkebutuhan di Indonesia. Di Indonesia. Jadi, ini timelinenya. Jadi, sebelum kolonial, kemudian masuknya Belanda. Dan itu mengendirikan VUJ atau Senikat Dewan Belanda. Kemudian, lalu ini digambar di kesawat. Kesawatnya. Kalau begitu, di situ pusat perdagangan Kompasawit. Nah, jadi di situ ada juga di Getung Aknos. Jadi, di Getung Aknos itu usaha administrasi perkebunan. Nah, itu tidak sekarang itu menjadi pusat perdagangan Indonesia. Oh, iya. Jadi, ini kurang sejarahnya. Sampai nanti perusahaan Kompasawit itu dinasionalisasi. Jadi, di Indonesia. Jadi, sekarang kita kenal apa ya? KPN. KPN. Ya, ya. Ya, ya. Bahas ini tuh ada, kita terkenalin semuanya tentang Indonesia. Mungkin ada di depannya. Kemudian ada kebudayaannya. Bisa ada di dalam kaumannya. Bisa ada di dalam kaumannya. Bisa ada di dalam kaumannya. Bisa ada laga. Lalu ada yang misalnya. Oh, ini tadi? Ada. Oke ya. Oh, yang di gilingnya tetap di gilisnya sebelumnya? Ini nanti. Ini aku punya penuh masakan. Ini asli, Kak. Iya. Oh, asli ditempel, Kak. Iya. Cuma sudah lihat dua asli. Ini asli. Langsung ditempel. Tapi enggak. Ini ya, Kak. Maksudnya enggak. Jadi hancur gitu ya, dia. Tapi tetap. Kita selalu melakukan perawatan sih. Supaya tetap. Oh. Ini apa yang bawah, Kak? Ini cengke. Vanili. Vanili. Oh, untuk yang campuran kue. Oh, gitu. Misalnya kan sudah bentuk kubuk. Nah, kita tampilin yang masih. Nah, sini ada yang lebih kaget. Ini ada yang lebih kaget. Ini ada yang lebih kaget. Ini apa nih? Nah, ini terbakal. Terbakal. Wow. Jadi, ini kualitas nomor satu di dunia. Di dunia? Di dunia. Di dunia. Jadi, dia akan membangkau kualitas nomor satu. Ini di daripada. Ini sedang proses sortir daunnya. Oh, kan. Jadi, ini yang menyakutup pekerja. Dia akan sortir panjangnya. Oh, lebarnya. Kemudian nanti warnanya. Di dunia. Jadi, di sini tuh perempuan. Karena untuk mensortir itu harus teliti. Oke. Nah, biasanya wanita itu lebih. Lebih laten ya kan. Nah, ini daun asli. Ini daun asli. Sama sih, sepeda. Ini daun asli. Ini daun asli. Ini daun asli. Ini daun asli. Di sini ada bangsal. Itu untuk menjemur daunnya. Jadi, setelah dipanen, dijemur dulu. Lagi disortir. Setelah selesai sortir, nanti dipakai. Oh, dijemur. Ini nanti yang diekspor. Dan ini katanya dulu harganya bisa kita beli satu mobil. Mercy. Oh my God. Bisa harga Rp 500.000. Nah, dijemurnya itu di dalam. Iya. Di dalam. Di dalam sini itu ada peta. Ini peta tanaman kembang kaw. Jadi, dulu Sumatera Utara ini terkenal juga dengan kembang kaw. Jadi, dulu langsung memuat kembang kaw. Sekarang, sudah kita sedikit kembang sebanyaknya. Jadi, di sini ada isi satu lagi. Ini ada namanya damprioskopi. Jadi, ini adalah data pekerja perkebunan. Yang didatangkan dari Jawa. Jadi, ketika mereka sampai ke sini. Ini nanti didata dulu. Sedikit jarinya. Kemudian nanti. Dia datanya. Mulai dari namanya. Asal dia dari mana. Kemudian dia di sini diletakkan di perkebunan. Lalu, kalau tidak ada kasus-kasus kriminal. Jadi, di sini contohnya ini. Lari dengan hutang. Hutang yang sebesar 13,15. Ini juga di kaw. Ini kalau banyak kasus ini. Jadi, mulai tahun 6-2 sampai 1100. Oke. Oke. Setelah situ ada karet. Nah, ini ada karet. Kemudian ada buci karetnya juga. Oh, ini contohnya. Jadi, nanti beres. Ini ada bekas beresannya. Nanti kita ini mangkuk. Oh, ini belum benar? Iya. Oh, terus ini mangkuknya digantung di sini. Itu tidak penuh. Dipindahin ke yang dosa. Oh. Beranjak ke lantai dua museum. Ada salah satu ruangan apresiasi untuk seniman yang membuat sketsa-luketsan museum perkebunan Indonesia dan bangunan-bangunan tua lainnya. Selain itu, di museum ini juga menampilkan mata uang perkebunan yang khusus digunakan hanya di lingkungan perkebunan saja. Ada beberapa kalkulator, mesin hitung, termohikrograf, dan telepon serta benda-benda yang dipakai untuk berkebun. Setiap koleksinya dipajang rapih lengkap dengan penjelasan historis tiap-tiap bendanya. Sekarang kita sudah di lantai dua, masih bareng kapika, dan kita bakal terus telusurin ruangan-ruangan yang ada di museum ini. Yuk, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ya. Di sini tuh ada mata uang perkebunan. Ini tuh? Ya, khusus digunakan di dalam kebun. Oh, gitu. Dan setiap perkebunan itu beda-beda mata uangnya, sehingga para pekerja itu tidak bisa kabur dari perkebunan karena dia tidak punya uang untuk digunakan di perkebunan lain. Contohnya ini ada di Bandar Tulu. Di sini Pulau Raja. Jadi dia udah berbeda daerah. Nah, jadi dia berbeda dan tidak bisa digunakan di tempat lain. Dan bentuknya juga beda ya? Bentuknya juga unik. Ada segitiga, ada empat. Ini beberapa koleksi kita. Ada di seri di daerah sekalian. Ada di seri di daerah sekalian. Ada perangkut juga. Perangkut seri. Seri pertumbuhan. Ada karet, petung, kelapa. Kalau beda-beda juga terbuka. Nah, di bawahnya apa? Nah, itu keramik. Nah, ini ditemukan di sekitar anak-anak merah sih. Oh. Keramik-keramik pediguan. Bukan banyak orang Tiongkok datang ke menari. Jadi, ditemukan di sekitar. Di beberapa mesin-mesin itu yang digunakan waktu di kantor. Di jalan-jalan dulu. Baru-baru-baru-baru masih bisa pesan. Masih gini-gini. Jadi, susah di bawah-bawah. Iya, benar. Iya, benar. Jadi, biar mau hidrogram. Nah, ini apa itu? Itu untuk perkelembangan perkanan. Oh. Dan udara juga. Gitu. Itu semua itu. Nah, sekarang laku-laku aja. Oh, ukurannya cuma segini. Sekarang. Bisa dinajirkan. Ya, benar. Ya, benar. Ini ada ruangan. Luang apresiasi. Luang apresiasi untuk seniman. Jadi, ini ada sketch. Jadi, yang kita kasih kasih. Kita mempunyai pukar. Luang buat di sini. Luang. Sketch sama. Ini sketch tadi. Sketch tadi. Kebun. Atau beberapa. Luang. 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 Di lantai kedua ini, kita dapat melihat berbagai informasi seputar penelitian perkebunan dan mengenal komoditas unggulan perkebunan sejak abad ke-18. Terdapat artefak-artefak perkebunan dari masa lampau, yaitu papan ukur, bangsal pelayuan, rumah tinggal kulit kontrak perkebunan, lat bibik, hingga penampung getah karet dan keranjang pupuk. Dan ada juga ruangan yang menarik nih, khusus untuk bersuah foto, yaitu ruangan trik eye atau 3D untuk menciptakan foto penuh imajinasi. Nah, how we were, kali ini aku dari ruangan yang berbeda dan bersama orang yang berbeda tentunya. Nah, boleh dibilang ini nama Kak Asok? Kak Maris itu aja nih. Kama ya, Kak Maris itu sebagai pembuat pembincirannya dari sini ya, Kak? Nah, boleh dijelaskan ini, Kak? Ini ruangan apa sih? Oh, ini namanya ruangannya adalah ruangan kandang-kandang itu adalah ruangan lilin yang terbuat dari bahan sawit. Oke. Nah, ini ya, Kak? Benar? Iya. Nah, ini ya, ini ya. Ini juga besar. Ini dari sawit, gitu. Dibentuk jadi gini. Dan ini kalau misalnya di ruangan, itu wangi ya? Wangi. Ada wangi. Karena pas baru masuk di ruangan itu, wanginya khas gitu, kayak wangi gitu. Nah, di situ juga boleh viewers lihat ada beberapa angka angka tangan ya, Kak? Iya, apa apa sih? Bentuk yang kayak gini juga ya? Iya, betul. Nah, ini yang kecil-kecilnya ini misalnya. Oke, itu banyak membaca ragam nggak? Ini seperti ini jauh-jauhnya, kalau dibuat sebelahnya. Oke. Nah, selain ini hasil dari kelapa selitif, itu juga bisa dibuat sabun? Bisa dibuat sabun, bisa juga buah. Oke. Kita boleh lihat bentuk sabunnya di mana, Kak? Sabunnya, sabun untuk khusus badan atau wajah? Semuanya, bisa ya. Tapi dia bukan sabunnya. Oh, bukan sabunnya? Ya, kayak sabunnya biasa gitu ya. Oh, ini beda-beda jenuh kan? Iya. Nah, ini dibuat secara manual juga? Semuanya sama. Yang di sini kita gunakan untuk pabriknya, kita gunakan rumah belajar untuk anak-anak, untuk kamu-tahun untuk menyimpan. Kok gimana lilin? Nah, kita langsung-langsung proses pembuatannya boleh, Kak? Iya ya. Nah, lilin sawit itu nama bahannya adalah samsia teherat. Nah, seperti ini ya samsia teherat. Belum dipegin. Oh, kayak butiran-butiran juga deh. Oh, kayak butiran-butiran gitu. Oke. Jadi, inilah bahan utamanya. Kalau cetakan, kewarna, partun, dan sundu. Ini adalah bahan-bahan. Alatnya kita menggunakan kompor dan mandat. Jadi, cara membuat lilinnya. Ini asam teherat kita panaskan sesuai dengan cetakan. Oke. Jadi, kita gunakan satu setengah sendok untuk cetakannya kecil. Oh, untuk satu cetakan kecil itu satu setengah sendok. Iya. Nah, ini asam teherat bila dipanaskan dia mencair seperti air. Nah, warnanya putih bersih. Nah, tapi di sini karena tadi sudah ada kandungan warna hijau. Jadi, dia jadi hijau. Oke. Nah, kita panaskan. Suhunya 100 derjat. Kita gunakan 240 ya, biar cepat ya. Nah, kira-kira dalam sungguh seperti itu berapa lama waktu untuk dilancarkan? Itu adalah 140 ini hanya 5 menit. 5 menitan? Itu mungkin tidak sampai. Oke. Jadi, terlalu panas ya? Oh, sudah langsung merasa. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini asam seherat itu kalau mencairnya dia seperti gula putih ya? Sikit dan bisa dingin. Ya. Oke, udah mulai mencair juga. Kan tidak sampai 5 menit ya? Sudah mencair. Sudah mencair. Sudah mencair. Jadi, kalau kita gunakan wadah yang besar itu sekitar 1 jam atau 1 jam lebih. Tapi kakak, biasanya untuk ukuran ini segini aja nih? Ini untuk ukuran saat kalau ada adik-adik yang berkunjung, kakak menggunakan seperti ini. Nah, kalau kakak produksi di belakang, kakak menggunakan pancer. Nah, ini kan sudah mencair seluruhnya. Nah, di sini kita tambahkan pewarna dan parfum. Nah, ini pewarnanya adalah khusus pewarna lilin. Nah, yang belaknya? Ini dia macam bubuk ya. Nah, tapi ini dia larutnya dengan minyak. Oke. Nah, jadi khusus pewarna lilin. Kalau pewarna makanan, pakaian, itu dia tidak bisa. Apalagi pewarna sabun. Sedikit itu sudah langsung bisa ngarut ya, kak? Nah, kalau parfumnya, kita gunakan bibitnya. Oke. Tidak bisa menggunakan air ataupun alkohol. Tidak boleh ada campuran ya? Karena kan lilin-lilinnya ini sebagai penerangan juga bagus. Bisa juga untuk bahan penerangnya. Nah, seperti ini. Bagus. Ini daunan cairnya. Tau secepatnya. Oh, betul. Oh, beneran pas takaran ya, kak? Nah, untuk menambahkan sumunya, kita tunggu dulu biar kurang dari 30 menit untuk catapannya kecil. Oke. Nanti baru kita pasang sumunya. Nah, selain kamu bisa menikmati benda-benda bersejarah yang ada di museum, kamu juga bisa melihat langsung proses pembuatan lilin ini. Bahan utamanya adalah kelapa sawit. Mulai dari pemanasan hingga percetakan, kamu bisa melihat langsung dengan mata telanjang. Lilin yang diproduksi di museum ini dihargai mulai dari 3.000 rupiah hingga 35.000 rupiah saja, viewers. Selain bentuknya yang imunan lucu, lilin ini juga bermanfaat untuk menanangkan pikiran, karena aroma parfum yang digunakan merupakan jenis lavender yang sekaligus dapat mengusir nyamuk di viewers. Nah, bagi kamu yang masih bingung weekendnya mau jalan-jalan kemana, mending ke museum aja deh. Karena pengantar seni terbaik adalah jalan-jalan di museum. Kita bukan pembuat sejarah, tapi kita diciptakan oleh sejarah. Sampai jumpa di video jalan-jalan selanjutnya.